Belum tercapainya vaksinasi bagi Lansia menurut pengamat sosial Tasik Malaya, ASEP M.Tamam, membuat Pemko Tasik Malaya harus lebih mengencarkan sosialisasi vaksinasi. Menurut ASEP, Lansia wajib mendapatkan hak vaksinasi. Syarat turun dari level 3 ke 2 adalah capaian vaksinasi Lansia yang harus minimal di angka 40% dan kini sudah di angka 35%. Namun target tersebut harus tetap segera tercapai. Seperti disampaikan pengamat sosial ASEP M.Tamam. ASEP menuturkan, landainya COVID-19 harus didukung dengan penerapan progres yang harus tetap diperketat. Selain vaksinasi tetap menjadi kunci, mensukseskan vaksinasi untuk Lansia perlu usaha lebih apalagi terkait sosialisasi yang harus lebih digencarkan. ASEP menilai Lansia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari COVID-19. Mengingat mereka sasaran yang rentan. Beberapa minggu kebelakang sepertinya gemak seruan tentang vaksinasi sudah melandai juga ya seperti COVID-nya. Saya kira di titik ini ketika Dinas Kesehatan, ketika para tenaga kesehatan sudah cukup nyaman hari ini untuk tidak bergumul dengan para pasien, ya sekarang ini perjuangannya, jihadnya adalah bagaimana agar vaksinasi ini bisa diterima lebih maksimal lagi di kalangan masyarakat. Dan mereka ada di gerda terdepan untuk bisa mensosialisasikan dan menyukseskan vaksinasi COVID-19 ini. ASEP menambahkan, masyarakat diharapkan bisa mendukung percepatan vaksinasi dengan ikut mengajak keluarga atau tetangga yang belum dipaksin agar segera ikut vaksinasi.